Salman Al-Farisi adalah perantau sejati dalam mencari kebenaran Ia adalah seorang bansangan Persia yang sangat terkenal sejarah dunia Islam Karena ketangkasannya dalam membuat strategi pada perang hondak atau perang parit Salman Al-Farisi pada awal hidupnya sebagai seorang Persia Ia menganut agama Majusi Tapi ia tidak menjaga Dan merasa nyaman dengan agamanya Kemudian ia mengalami pergulakan batin untuk mencari agama yang dapat menentramkan hatinya Pencarian agama yang membawa hingga ke Zizira Arab dan akhirnya memeluk agama Islam Salman adalah seorang yang takwa, cerdas dan bersahaja Mendatipun dari golongan kelas atas dan seorang putra Persia Negeri yang terkenal dengan kemewaan Namun ia amat syud kepada dunia Ketika menanti ajal saat bin Abi Waqos datang menjenguknya dan ia dapat disalman menangis Teringat pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tendaklah bagian masing-masingmu dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara Sedangkan ia merasa hartanya masih banyak Saat mengatakan, saya perhatikan tak ada yang tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan sebuah baskom Beliau wafat pada usia 88 tahun dan dimakamkan di kota Madain, salah satu kota tertua di Irak Terletak sekitar 30 km Tenggara kota Bagdad ke arah kota Kut Terletak seorang putra dan 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 seorang put selamat menikmati selamat menikmati